Polisi menyelidiki motif satu keluarga di Bantaeng, Sulawesi Selatan yang mengamuk hingga menyantara tiga orang dan dugaan pembunuhan satu remaja putri yang terjadi Sabtu kemarin. Sembilan terduga pelaku kini ditahan dan diperiksa secara intensif. Selain memeriksa terduga pelaku, polisi juga meminta keterangan dari para korban dan kepala desa Pata Neteang. Terkait peristiwa penyandaraan ini. Tiga korban mengaku terkena senjata tajam milik terduga pelaku saat ditahan ketika melintas di lokasi. Menurut korban, para terduga pelaku ini seperti kesurupan. Terima kasih telah menonton!